Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di channel saya Siti Nurjana Hari ini kami akan mereview Mobil Daihatsu Grand Mag Pickup 1,5 CPS Oke kita simak penjelasannya Semoga bermanfaat Oke kita mulai dari bagian depan mobil Nah di bagian depan ini ada tempat Keluarnya air wiper Dan juga ada dua buah wiper Ini wiper pertama Nah ini wiper yang kedua Nah juga di depan ada logo Daihatsu Nah ini logo Daihatsu Nah kemudian ini dudukan plat nomor Karena mobilnya masih baru juga plat nomornya belum ada Nah ini dudukan Nah ini dilengkapi dengan lampu besar Juga lampu besar, lampu kecil Ini lampu sen Nah ini bumper Bumpernya warna silver Nah setelah itu mari kita ke bagian samping Nah di bagian samping Kita sudah dilengkapi dengan talang air Nah talang air juga sepion ini Karena mobilnya masih manual Bisa dilipat dengan tangan aja Nah kita balikan lagi Setelah dilipat Juga dilengkapi dengan lampu sen Nah lampu sen Nah setelah itu mari kita ke bagian ban Dan di bagian ban ini untuk ukuran ban 175 ring 13 Nah 175 ring 13 Juga dilengkapi dalamnya Dengan anti karat Dan pernya di depan menggunakan per keong digunakan Nah setelah itu Baru kita bergeser ke bagian tengahnya mobil Nah ini juga dilengkapi dengan pelindung kolong Supaya lebih mantep lah mobilnya keliatan Nah ini juga sama Bannya sama yang di depan Menggunakan ukuran 175 ring 13 Nah yang di belakang Sedangkan yang di belakang ini Menggunakan sistem suspensinya Pernya per daun juga ada tuh Ban cadangan, ban serep Juga nah mari kita ke belakang Nah di belakang Ini ada juga Nah ini lampu Lampu rem Nah ini lampu rem Ini lampu sen Juga Lampu sen untuk lampu sen Nah ini yang putih Ini menunjukkan lampu atret Apabila mundur Untuk menerangi bagian belakang Nah setelah itu Ini untuk bug Juga supaya tidak cepat Kena goresan juga Biar tidak gampang rusak Kita menggunakan karet Yang ya lumayan lah Harganya Gitu Nah mari kita Sekarang ke bagian depan Kita coba bagian interior mobil Nah kita Mau masuk ke bagian dalam Nah sebelum membuka bagian dalam mobil Kita menggunakan kunci Karena mobilnya manual Anak kunci Nah ini dimasukkan Diputar ke belakang Nah Diputar ke belakang Baru bisa dibuka Dibuka Kita coba masuk Masuk Kita lihat di dalam Interiornya mobil grand mag ini Ada tombol-tombol komponennya apa aja Nah di bagian penumpang ini Ada handle tangan Handle tangan Buat penumpang Juga ada Ini Celah buat AC Keluarnya preon Di bagian penumpang juga Ini console box Digunakan untuk menyimpan Buku Barang-barang yang kecil Juga Nah setelah itu Disini ada power outlet Nah ini chargernya hp Saya belikan Juga kemarin Jadi Supaya untuk memudahkan Untuk perjalanan Dibuat bikin Kenyamanan Nah ini ada Tiga lubang juga Saya Belikan kemarin Nah Kemudian setelah itu Baru kita bergeser ke Bagian driver Nah ini Tuas perseneleng Juga gigi satu Gigi dua Ada petunjuk Nah ini untuk Menunjukkan Lampu bahaya Lampu bahaya Audio Audio Nah ini Rem Rem parkir Rem parkir Apabila kita Berhenti di rem parkir Biar aman Nah ini tuas Untuk wafer Tuas untuk wafer Ada setelannya Ada setelan kencang Ada setelan setengah Juga ada setelan Nah ini Ada logo Dari Hatsu Di setirnya Ada logo juga Dari Hatsu Kemudian Ini tuas Untuk lampu Nah lampu malam Lampu besar Lampu kecil Juga lampu Tembak Ada disini Juga Nah tuasnya Nah Lalu setelah itu Baru disini Ada handle juga Untuk Tangan driver Nah juga ini Ada pelindung Untuk Supaya Kita tidak terkena Sinar matahari Mata kita Ini ada pelindung Juga Nah disini Ada sepion Sepion Untuk Ya melihat ke belakang Juga lampu kabin Apabila Nah digeser ke sebelah kanan Nyala Geser lagi Sebelah kiri Mati Mau mati Nah ini Ada juga Tombol-tombol AC Nah ini Balanan jauh Lebih baik Memakai sabuk pengaman Ini untuk Cara pemakayan Juga diambil Nah dimasukkan ke Nah seperti Kunci lah Seperti kunci Nah dimasukkan Ada juga sabuk pengaman Dicokot lagi Dicokot lagi Ya rapikan lagi Nah setelah itu Baru di bagian penumpang Juga Ada sabuk pengaman Juga Nah Nah untuk Selanjutnya Kita Lihat Mesin Grand Mag ini Yang 1500 cc Sebelum membuka Mesin Kita harus Membuka Tuasnya dulu Nah disini ada Tuas Tuasnya ada Dua Nah yang pertama Ada Tuasnya Nah Ini tuas pertama Kita angkat Ke bagian atas Nah Diambil Kemudian Tuas yang kedua Juga ada Di Bagian Penumpang Nah ini Tuas yang kedua Diangkat juga Sama Setelah itu Baru kita Angkat joknya Joknya diangkat Supaya Nah ini Dilipat Joknya Yang senderan Dilipat Yang ini Diangkat Nah Setelah kelihatan Ada beberapa Komponen Ini Mesin Di dalam Mesin Nah ini Nah ini Untuk Konsel box Sikring 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 Tempat rumahnya Sikring Kemudian Ini Aki Aki Juga Nah ini Minyak Nah ini Ada busi Juga Karena Ini Menggunakan Sistem Injeksi Juga Ada Injektor Nah ini Tempat Memasukkan Oli Oli Mesin Nah ini Disini Dibuka Baru Masukkan Kalau Seandainya Ganti Oli Oli Mesin Nah Juga Di Bagian Kanan Atau Di bagian Driver Itu Ada Untuk Pengecekan Oli Juga Luasnya Di sebelah Sana Karena Saya Tidak Membuka Sebelah Sana Mohon Maaf Nah Setelah Itu Baru Ini Untuk Di bagian Belakang Kepala Mobil Ini Dikasih Pelindung Sekarang Nah Ini Yang Bagus Dikasih Pelindung Jadi Supaya Tidak Cepat Kena Benturan Kalau Bawa Barang Bagus Bagus Nah Sungguh Mantap Untuk Yang Sekarang Nah Juga Ada Pelindung Di Bagian Kepala Mobil Juga Ada Pelindung Kaca Juga Supaya Kalau Bawa Barang Ataupun Besi Tidak Terkenal Mantap Mantap Nah Setelah Itu Kita Coba Membuka Cup Motor Bagian Depan Nah Ini Untuk Tombol Membuka Cup Motor Kita Sudah Ditarik Nah Baru Kita Lihat Ke Depan Ada Apa Aja Yang Di Dalam Depan Mobil Kita Buka Nah Ini Ada Tuasnya Lagi Untuk Membuka Cup Motor Nah Tinggal Diangkat Ke Atas Setelah Terbuka Baru Kita Tahan Dengan Ada Besinya Yang Sudah Disediakan Nah Ini Ada Beberapa Komponen Juga Nah Ini Ada Oli Power Steering Juga Radiator Radiator Nah Ini Untuk Air Radiator Juga Ini Ada Kempis Nah Kempis Ini Untuk Satu Pertama Air Sadangan Radiator Yang Kedua Dengan Ada Air Sadangan Buat Viper Setelah Itu Kita Membuka Tank Bensin Sama Aja Dengan Kita Memutar Kesebelah Kanan Baru Terbuka Untuk Tank Bensin Ada Putarannya Kita Putar Kesebelah Kiri Terbuka Gampang Gampang Setelah itu Baru Kita Putar Tutup Lagi Sama Seperti Membuka Atau Menutup Murna Gampang